Halo Sobat Onet, banyak figur publik Indonesia yang semasa ketenarannya dilulukan oleh masyarakat, namun di masa tuanya mengalami sakit parah dan kondisinya memprihatinkan. Kini mereka sedang berjuang melawan penyakitnya. Mereka pun kini sudah tak lagi muncul di TV, padahal sebelumnya sangat sering kita tonton di acara-acara TV. Lantas siapa sajakah mereka, berikut Onet telah merangkum kabar terbaru tujuh artis ternama yang menderita sakit parah di masa tuanya. Adul Kabar mengejutkan datang dari pelawak Adul yang dikabarkan mengalami masalah pada penglihatan. Bahkan Adul disebut juga tak bisa melihat atau buta. Seperti diketahui, komedian Adul sudah jarang muncul di layar kaca. Kondisi prihatin sang pelawak pun diungkap oleh sang sahabatnya Panji Pragiwaksono saat podcast bersama Kiki Saputri. Tentu kabar tersebut cukup mengejutkan, mengingat selama ini tak banyak yang tahu tentang kondisi pelawak Adul. Diduga kebutaan yang dialami Adul disebabkan oleh penyakit gula yang dideritanya. Pak Tarno Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan penampilan terkini pesulap Master of Traditional Magic. Setelah lama tidak terlihat di layar televisi, Pak Tarno saat ini ia sedang berjuang melawan dampak stroke untuk keempat kalinya yang telah mengubah hidupnya secara drastis. Dalam sebuah video yang menjadi viral, terlihat Pak Tarno berjualan mainan di depan sebuah sekolah dasar sambil duduk di kursi roda. Hal ini menunjukkan semangat juang yang tak pernah padam meskipun kondisinya semakin melemah. Pak Tarno tetap berusaha mencari nafkah dengan berkeliling menjual mainan ke sekolah-sekolah di wilayah Jakarta. Keuangan Pak Tarno saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia menyatakan semua penghasilannya selama berkarir di televisi telah habis dan saat ini ia tidak memiliki tabungan sama sekali. Keadaan ini semakin buruk ketika manajernya melakukan penipuan dan membawa lari uangnya. Melihat keadaan Pak Tarno seperti sekarang ini, netizen terlihat berbondong-bondong memberikan semangat dan mendoakan agar sehat kembali. Komar Belum lama ini pelawak Nurul Komar atau biasa di Sapa Komar telah mengalami sakit yang cukup parah yang dideritanya hingga ia harus menjalani operasi besar untuk mengangkat tumor ganas yang berada di ususnya. Nurul Komar tampaknya tengah menerima cobaan yang bertubi-tubi. Bagaimana tidak, usai mendekam di balik jeruji besi, kini selepas menghirup udara bebas Nurul Komar difonis dokter mengidap kanker usus stadium 4. Lelaki yang juga di Sapa Abah Komar itu mengaku dokter sudah memasang stoma, lubang buatan pada lapisan perut yang digunakan sebagai jalur pembuangan zat sisa pencernaan seperti fesis. Komar mengungkapkan bukan pola makan yang menyebabkan dirinya terkena kanker usus, melainkan faktor genetik. Namun meski begitu, Komar mengaku dirinya akan tetap berusaha untuk bisa sembuh. Dirinya akan terus berupaya untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Tommy J. Pisa Tommy J. Pisa merupakan penyanyi legendaris Indonesia. Baru-baru ini kembali muncul di layar televisi dan membuka cerita tentang kesehatannya. Pemilik nama lengkap Raden Muhammad Thomas Jama Faisal ini mengungkapkan bahwa ia telah lama mengidap sakit tiroid yang menyebabkan pembengkakan di leher kanannya. Menurut Tommy, lehernya sudah mulai terlihat sejak tahun 2005 dan perlahan membesar dari waktu ke waktu. Meskipun mengalami pembesaran yang signifikan, kondisi tersebut tidak menimbulkan rasa sakit atau mempengaruhi aktivitasnya. Inul Daratista Pedangdut Inul Daratista belum lama ini sempat bikin publik heboh usai mengungkapkan bahwa dirinya mengalami penyumbatan di batang otak bagian kiri. Hal tersebut pun mendadak jadi kabar yang membuat publik bertanya-tanya. Inul yang selama ini dikenal sebagai penyanyi yang dikenal aktif dan bugar ternyata mengalami sakit yang mengkhawatirkan. Ia didiagnosis mengalami penyumbatan batang otak. Inul menceritakan bahwa dirinya mengetahui kondisinya tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Sebelum didiagnosa penyumbatan di batang otak, Inul Daratista awalnya mengalami masalah penglihatan dan sempat didiagnosa glucoma. Inul kemudian menjalani tindakan DSA bersama dokter terawan setelah ia baru tahu ada masalah di batang otaknya. Tidak hanya Inul, suaminya Adam Susenul juga mengalami penyembatan di otak. Mereka berdua pun menjalani tindakan medis yang sama. Nunung Srimulat Nunung memberikan kabar terbaru terkait kanker payudara yang dihidapnya sejak beberapa waktu lalu. Mantan pelawak Srimulat itu mengatakan telah sembuh dari penyakit kanker payudara yang dihidapnya. Kendati begitu, Nunung kini harus menerima kenyataan baru bahwa mata kanannya mengalami katara. Mulanya Nunung tidak menyadari adanya gangguan di mata sebelah kanan sebab dirinya masih bisa melihat dengan mata sebelah kirinya. Namun lambat laun dia mulai merasa penglihatannya terganggu hingga menyadari bahwa mata kanannya sudah tak berfungsi dan tidak bisa melihat. Nunung mengungkapkan rasa kecewa kepada anak-anaknya. Pasalnya saat ia berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, ternyata tidak ada satupun dari anak-anak itu yang menanyakan kabar kesehatan dirinya. Hal itu diungkapkan Nunung Srimulat saat dirinya sedang berbincang di podcast Wendy Cagur. Dalam perbincangan tersebut, Nunung mencurahkan isi hatinya yang merasa kecewa lantaran anak-anak dan keluarganya yang terkesan tidak peduli dengan dirinya. Itulah kabar terbaru sederet artis yang kini mengalami sakit parah di masa tuanya. Mati kita doakan semoga diberi kesembuhan seperti sedia kalah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalam. Terima kasih sudah menonton video ini.